Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eradik Tawati dari kelas 8B Saya adalah salah satu calon ketua OSIS SMP Nasional Masa Bakti 2020-2021 Berikut visi, misi, dan program kerja saya jika saya dipercaya dan terpilih menjadi Ketua OSIS di SMP Nasional Malang Misi saya adalah menjadikan SMP Nasional yang berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan dilanasi oleh iman Misi saya, yang pertama, menunggu kembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan Yang kedua, mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi uswah melalui kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, dan organisasi yang ada Program keunggulan saya adalah mengandalkan satu sehat Seperti senam bersama, penanaman tumbuhan, dan bersih-bersih lingkungan sekolah Pilihlah nomor satu, yang paling pas di hati Pemimpin yang tidak akan menipu, dia pasti Eradik Tawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arim Biani dari kelas 8C Saya adalah salah satu calon ketua OSIS periode 2020-2021 Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMP Nasional Malang yang lebih disiplin bertanggung jawab, cerdas Dengan gerakan literasi sekolah berlandaskan iman dan takwa Sedangkan misi saya adalah melaksanakan program kerja OSIS secara sistematis dengan rasa penuh tanggung jawab Dan meningkatkan kesadaran pentingnya budaya membaca Selain itu, saya juga memiliki program umpulan yaitu Membuat pojok baca di setiap sudut kelas Beli tahu di pasar raya, minumnya ditambah soda Kalau mau sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor dua Salam lu wajari, ayo pilih Arim Biani Wabilahi Taufi Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sela Fitrianingsi, calon ketua OSIS nomor ketiga dari kelas 8B Jalan-jalan ke pasar raya, jangan lupa membeli celana Jika ingin sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor tiga Visi saya adalah menjadi wadah bagi siswa SMP Nasional Malang Untuk mengembangkan segala potensi yang ada Sehingga terbentuk siswa yang aktif, kreatif, berprestasi, beraruh kuliah Dan bisa menjaga nama baik sekolah Sehingga sekolah menjadi umul di tingkat nasional Ada pun visi yang saya miliki Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan siswa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dengan cara membentuk kegiatan keagamaan Dan meningkatkan kinerja OSIS Ada pun program kerja umulan yang saya miliki Jika saya dipilih dan dipercaya menjadi ketua OSIS Yaitu mengadakan perlombaan tingkat SD atau MI Gunah memperkenalkan sekolah di lingkungan masyarakat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton